Halo teman-teman ATLM Indonesia Dimana saja berada Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rejeki Oke kali ini kita membahas mengenai Validasi pemeriksaan hemostasis Di channel ATLM Indonesia Yang mana materi ini Materi yang pernah dibawakan dalam kegiatan fatelki Dan saya bawakan kembali Dari narasumber yang diberi materi tersebut Oke ya langsung saja kita bahas mengenai Validasi pemeriksaan hemostasis di channel ATLM Indonesia Nah pemeriksaan hemostasis itu sebenarnya Pemeriksaan yang terkait dengan Pembekuan darah ya Jalur pembekuan darah Kemudian terkait dengan hal-hal lain yang Apa namanya sistem dari Kasket dari hemostasis Nah disini Kepentingannya yang pertama Untuk mencari penyebab perdarahan Jadi misalnya ada suatu perdarahan Perdarahannya tadi mungkin Spontan atau masif Yang perdarahannya tadi lambat Apa namanya berhenti Maka dicari penyebabnya Apakah depesensi faktor pembekuan darah Atau hal-hal lain Kemudian yang kedua Memantau terapi antikogulan Nah disini penggunaan Obat-obat antikogulan Misalnya jenis hevarin Kumarin Ya kan Atau jenis yang lain Ini merupakan Obat ini biasanya Itu akan memperpanjang Pembekuan darah Dan ada yang mengatakan Mengencer darah Jadi disini dipantau Misalnya dengan memantau Adanya perpanjangan dari INR ya INR ini untuk PT Misalnya orang-orang dengan Mungkin Memiliki Dipasang ring pada jantung Maka INR nya Diperpanjang Misalnya 2 atau 3 Ini contohnya saja ya Yang ketiga untuk Screening prabedah Jadi pada kasus Bedah Persiapan bedah Bedah-bedah kecil Bedah besar Atau bedah sedang Itu perlu beberapa Parameter pemeriksaan Laboratorium Untuk melengkapinya Misalnya bleeding time Clothing time Atau yang saat ini Bisa menggunakan Apa namanya APTT PT Dan INR Dan pastinya lagi disini Sebenarnya untuk Yang keempat adalah Memantau Adanya Penyakit Hemostasis Atau Epek dari Penyakit tersebut Terhadap Gangguan Hemostasis Misalnya disini adalah Memantau Dedimer Ya kan Nah misalnya Pada kasus COVID-19 Oke ya Disitu kemudian Dalam pemeriksaan Hemostasis ini Mungkin kita bisa melihat Ada tahapan-tahapan Yang harus kita Validasi Dan merupakan Sebuah kesalahan Bila tidak Dilakukan validasi Yaitu pada tahap Peranalitik Mungkin saja dapat Terjadi kesalahan Mulai dari Pengumpulan Spesimen ya Pengumpulan Pengolahan Ya spesimen Untuk analitik Ini dapat saja Terjadi pada saat Melakukan pemeriksaan Dan Fasca analitik Ini Pada saat Pelaporan Dan pencatatan hasil Ya kan Dan verifikasi Hasil Oke ya Kita masuk dulu Sebelumnya Ke pedoman Umum Pemeriksaan Faal Hemostasis Ini merupakan Pedoman Yang biasa Digunakan Dan Biasanya disini Menjadi Hal Warning ya Menjadi perhatian Bagi kita Dalam hal Melakukan Hemostasis Yang pertama Waktu pengambilan Darah Pembendungan Tidak boleh Terlalu lama Jadi pembendungan Yang misalnya Lebih dari 2 menit Atau 5 menit Ini mungkin Bisa menyebabkan Stagnan Pada Aliran darah Sehingga terjadi Konsentrasi Atau hemokonsentrasi Pada area Tempat kita Akan melakukan Pengambilan Jadi Idealnya Stornequette Dipasang Lalu Segera Misalnya Setelah itu Persiapan Untuk dilakukan Pengambilan darah Jadi mungkin Paling bagus itu Clean dalam Waktu 1 menit Sudah selesai Pengambilan darah Yang kedua Selanjutnya Adalah Clean Venifuncture Jadi disini Maksudnya Pengambilan darah Itu menggunakan Jarum Tidak boleh Diungkit Ungkit Yang menyebabkan Kemasukan cairan Jaringan Dan jaringan Menjadi trauma Sehingga Mengibatkan Aktivasi Pembekuan Darah Jadi Ada vena Kelihatan Lalu Ditusuk Dan Disedot Darahnya Dalam waktu 30 detik Atau 1 menit Selesai Jadi ini mungkin Memang ditemukan Pada pasien-pasien Yang Kondisi Pembuluh darahnya Masih bagus Dan normal Nanti mungkin Akan berbeda Pada kasus Pasiennya Dengan bengkak Udem Misalnya Di ICU Jadi ini akan Kesulitan Untuk pengambilan Darah Nah Kembali masih terkait Dengan pengambilan Darah Disini Perpusi darah Yang diambil Harus Baik Karena Bila anemia Akan terjadi Peningkatan Fibrinolitik Jadi Kita sedot Dan menyedotnya Itu lancar Tidak Terhambat Atau Pada asa penyedoternya Itu Aliran darahnya Itu masuknya Lambat Sekali Mungkin sampai Memperlukan waktu Satu menit Dua menit Itu mungkin Itu yang jadi Masalah Di perpusi darah Kemudian Yang ketiga Pastinya Antikogulan Yang digunakan Natrium citra 3,8% Atau 3,2% Tabung pakum Nah Konsensus saat ini Yang paling banyak Digunakan adalah 3,2% Dengan tutup Berwarna biru Atau etiketnya Berwarna biru Laut Dengan perbandingan Satu bagian Antikogulan Dan 9 bagian darah Ini merupakan Satu yang lazim Mengapa seperti itu? Karena memang Disini kita ingin Menginginkan Banyak plasma Yang didapat Sehingga Darahnya Lebih banyak Beda dengan Yang LED Lajundap darah Itu memang Darahnya Sengaja Diencerkan Kita lanjut lagi Masih di pedoman Faal hemostasis Yang selanjutnya Yaitu Botol Penampung Harus bebas Dari tit Diterjen Nah Ini yang nomor Empat Atau Sabun Bila Menggunakan Botol Penampung Yang Dicuci Ulang Bagusnya Ini memang Botol penampung Yang memang Sekali pakai Buang Kemudian Nomor selanjutnya Nomor lima Jarum Yang digunakan Cukup besar Yaitu Nomor 21 22 Atau 23 Jadi sarannya Disini yang paling Bagus adalah Nomor 22 Di tengah 23 Ini untuk 3 ml 22 Ini untuk 5 ml Sementara 21 Ini mungkin Yang lebih besar Lagi Anggap 10 ml Jadi nanti Kodenya 21 Ini Kalau tidak salah Hijau 22 Ini Hitam Abu Abu 23 Ini Warna Biru Laut Oke Lanjut lagi Temperatur Tambahan Bekerja Harus Sesuai Jadi rata-rata Pemeriksaan Screening Seperti Bleeding time Clothing time Itu dilakukan Suhu kamar Atau suhu ruang Pada suhu 37 derajat Celsius Terjadi Kenaikan Pembekoan Darah Sebanyak 2 kali Dibandingkan 20 derajat Celsius Jadi ini Penting Mengenai Suhu Bekerja Untuk APTT Atau KPTT Dan PPT Atau PT INR Dilakukan Pada suhu 37 derajat Celsius Dengan Water Butter Atau Mungkin Inkubator Yang suhunya 37 derajat Celsius Mengapa Harus Mengenai 37 Karena Memang Suhu optimum Untuk Melakukan Proses Pemeriksaan Proses Jalur Intrinsik Dan Jalur Ekstrinsik Pembekuan Darah Jadi nanti Yang kita cari Adalah Bekuan Dari Plasma Dengan Bentuknya Vibrin Binang Vibrin Hingga Vibrin Stabil Oke Kita pindah Ke Tahap Praanalitik Nah Tahap Praanalitik Disini Dalam Untuk Melakukan Validasi Periksaan Kita harus Memastikan Bahwa Persiapan Pasien Sudah Bagus Kemudian Pengambilan Bahan Sentrivugasi Penundaan Dan Penyimpanan Nah Dari yang Lima Ini Persiapan Pasien Yang penting Jadi Pasien Itu Disiapkan Jadi Pasien Itu Tidak Perlu Persiapan Khususus Tapi Seridaknya Sudah Ada Persiapan Kemudian Pengambilan Bahan Disini Menggunakan Tadi Shiring Mungkin Idealnya Shiring Jarum Nomor 23 22 Atau 21 Volume Menggunakan Volume Yang cukup Sehingga Cukup Untuk Memenuhi Pengambilan Darah Apabila Menggunakan Metode Tabung Pakum Langsung Itu Jarum 21 Yang Bagusnya Dan Nanti Ada Batas Garis Pada Tabung Pakum Biru Nanti Volume Nya Sampai Disitu Akan Berhenti Nah Setelah Darah Terdapat Segera Nanti Lakukan Proses Homogenisasi Dengan Mencampur Antikogulan Di Dalamnya Natrium 3,2% Lalu Disentrifugasi Dengan Kecepatan 2000-3000 RPM Selama 15 Menit Ini Tujuannya Untuk Mendapatkan Misalnya Untuk PT Dan APTT Mendapatkan Plasma Miskin Trombosit Jadi Dengan RPM Yang Cukup Tinggi Misalnya Ada 2000-3000 RPM Banyak Trombosit Yang Mengendap Di Lapisan Bavikot Walaupun Memang Masih Ada Yang Sedikit Diada Dalam Plasma Sehingga Didapatkan Hasil Plasma Yang Memang Benar-benar Jernih Jadi Apa Namanya For Flatelet Miskin Trombosit Kemudian Pastinya Dilarang Melakukan Penundaan Alangkah Baiknya Pemeriksaan Ini Dilakukan Dalam Waktu 1-2 Jam Karena Ada Beberapa Faktor Pembekoan Darah Yang Sifatnya Labil Mudah Rusak Dan Misalnya Untuk Pemeriksaan Pemeriksaan Kurang Kurang 1-2 Jam Ketimbang Dari Suhu Ruang Nah Mengenai Ini Nanti Pemeriksaan Berbeda-beda Masalah Penundaannya Misalnya Kalau Untuk Pemeriksaan Darah Rutin Pastinya Menggunakan Darah EDTA Untuk Hitung Trombosit Disini Oke Lanjut Kita Masuk Ke Persiapan Pasen Persiapan Pasen Disini Untuk Makanan Disini Bawang Jamur Hitam Ginseng Sayuran Disini Hal-hal Yang Mungkin Yang Dapat Memberikan Pengaruh Obat-obatan Disini Aspirin Antikogulan Analgetik Kontrasisi Oral Ini Dapat Memberikan Pengaruh Pemeriksaan Paling Mastasis Nah Kerja Fisik Itu Meningkatkan Aktifitas Fibrinolisis Jadi Dilarang Melakukan Kegiatan Fisik Dengan Berolah Raga Misalnya Berlari Ya Kan Jadi Dalam Kondisi Tenang Pasennya Faktor Fon Lewe Lebran Dan Faktor D8 Jadi Disini Tiga Hal Ini Mungkin Perlu Disampaikan Ke Pasen Mengenai Hal Yang Mungkin Mengganggu Atau Menyebabkan Apa Namanya Terkait Dengan Pemeriksaan Faal Hemostasis Nah Untuk Pengambilan Darah Kita Menggunakan Antikogulan Kita Perhatikan Ukuran Jarum Seperti Saya Ceritakan Tadi Penampung Pembendung Teknik Pengambilan Sudah Kita Jelaskan Tadi Jadi Pastinya Disini Antikogulannya Natrium Citra 3,2% Ukuran Jarum 21 22 23 Sementara Penampung Yang Menggunakan Tabung Pakum Pembendungan Pembendungannya Tidak Lebih Dari 1 Sampai 2 Menit Jadi Paling Bagus Itu Sekitar Pembendungannya 1 Menit Nah Teknik Pengambilannya Clean Voided Tadi Dan Perfusinya Lancar Jadi Pastinya Ini Akan Memberikan Epek Bahwa Memang Sudah Peranalitik Dilawati Dengan Baik Tekniknya Sehingga Tidak Ada Masalah Karena Peranalitik Ini Memegang Peranan 70% Kesalahannya Ketimbang Dari Analitik Dan Pasca Analitik Nah Mengenai Antikogulan Kita bisa Lihat Hitung Trombosit Menggunakan K3 EDTA Tabung Pakum Tutupnya Ungu Atau Lavender Boleh saja Nanti kita Menggunakan K2 Atau K3 EDTA Nah Untuk Memang Tasi Selain Seperti Yang APTT Dan PT Kita Menggunakan Natrium Citrat 0,109M Perbandingan Polumenya Yaitu Natrium Citrat 9 Tambah 1 Tutup Pakum Tutup Warna Biru Jadi Darah 9 Citrat Satu Bagian Nah Kita Bisa Melihat Di Tabel Perbandingan Polumen Darah Dan Natrium Citrat Pada Berbagai Nilai Hematokrit Nah Ini Ada Nilai Hematokrit Polumen Natrium Citrat Polumen Darah Jadi Nilai Hematokrit 25-55% Natrium Citrat 0,5 ML Polumen Darah 4,5 Jadi Kalau 20% 0,7 4,3 Kalau 60% 0,4 ML 4,6 70% 0,25 ML 4,75 ML Dan Bila 80% Ini 0,2 ML Dan 4,8 ML Jadi Disini Adalah Kesetaraan Sehingga Didapatkan Keseimbangan Atau Jumlah Plasma Yang Kita Inginkan Itu Tidak Terlalu Banyak Terlalu Encer Tapi Tidak Terlalu Pekat Oke Nah Untuk Itu Kita Bisa Melihat Disini Yaitu Dirumus Untuk Menghitung Polum Darah Nah Polum Darah Natrium Citrat Ini 0,5 ML Jadi Polum Darah 60 Dibagi 100 Dikurang Hematokrit Dikali 4,5 ML Maka Akan Didapatkan Polum Darah Yang Akan Kita Ambil Jadi Sebagai Estimasi Perkiraan Perkiraan Untuk Volum Darah Yang Kita Ambil Nah Bagaimana Dengan Jarum Nah Jarum Sudah Dijelaskan Jadi Jarum Dewasanya Itu Nomor 21 Gau G Untuk Anak Nomor 23 Gau G Ya Pastinya Yang Standar Ini Memang Jarum Nomor 21 Jadi Pastinya Teman-teman Tinggal Berpikir Ya Bahwa Memang Kenapa Harus Seperti Itu Karena Dengan Lumen Jarum Yang Lebih Besar Darah Itu Perkusinya Lebih Lancar Masuk Ya Kan Dan Tidak Ada Apa Namanya Penghambat Masuknya Darah Tadi Melalui Jarum Masuk Kedalam Tabung Kita Lanjut Lagi Ke Penampung Nah Disini Dari Bahan Plastik Atau Gelas Berlapis Silikon Jadi Untuk Menjaga Aktivasi Faktor Koagulasi Dan Adesi Trombosit Nah Jadi Penting Ya Disini Penampung Makanya Teman Teman Tinggal Melihat Nanti Botol Penampung Yang Dari Tabung Pakum Warna Tutup Biru Laut Itu Yang Disitra 3,2% Tinggal Teman Teman Ketuk Apakah Bahannya Dari Plastik Atau Dari Kaca Jadi Pastinya Disini Dia Terbuat Dari Bahan Plastik Nah Kita Pindah Masuk Selanjutnya Yaitu Pembendungan Nah Untuk Pembendungan Meningkatkan Aktifitas Fibrinolisis Pond Milobren Faktor Atau Faktor 8 Jadi Hati-hati Dalam Melakukan Pembendungan Pada Pasien Ya Yang Terlalu Lama Jadi Sedapat Mungkin Tanpa Pembendungan Jadi Pembendungan Ini Hanya Sifatnya Sementara Saja Untuk Melihat Mencek Vena Yang Akan Kita Tusuk Seperti Halnya Pada Kita Melakukan Plebotomi Pada Umumnya Nah Pastinya Lagi Disini Jika Memang Perlu Pembendungan Jangan Lebih Dari Satu Menit Oke Ya Jangan Lebih Dari Satu Menit Pembendungan Karena Pembendungan Yang Terlalu Lama Itu Berakibat Terjadi Hemokonsentrasi Nah Untuk TNI pengambilan Darah Ini Harus Dijegah Kontaminasi Cairan Jaringan Jadi Jangan Sampai Cairan Jaringan Masuk Karena Cairan Jaringan Ini Mengandung Trombo Plastin Dia Akan Mengaktifasi Pembekuan Darah Mungkin Jalur Ekstrinsik Kemudian Teknik Dua Semprit Bisa Juga Dilakukan Ya Kan Mengambilannya Nah Darah Untuk Tes Koagulasi Dari Semprit Kedua Dengan Tabung Pakum Untuk Tes Hemostasis Dipakai Tabung Kedua Atau Ketiga Ini Teknik Pengambilan Darah Oke Ini Mengenai Proses Praanalitik Validasi Praanalitik Pemeriksaan Hemostasis Di Laboratorium Hematologi Sampai Jumpa Di video-video Selanjutnya Semoga Bermanfaat Apa yang Telah kita Bahas Kali Ini Oke Saya Amat Le Pamit Sampai Jumpa Bye Bye